hai 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 gamers kembali lagi bersama aku di channel haranto gaming nah di video kali ini aku mau bagikan ke kalian semuanya build dan emblem terisla tersakit episode yang ke-6 kira-kira apa saja untuk emblem build terisla yang aku gunakan di video kali ini sebelum ke videonya jangan lupa untuk klik tombol like-nya share video ini juga ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk apa teman-teman betul subscribe dan pencet gambar belnya Oke langsung saja untuk emblem terisla tersakit yang aku gunakan yaitu emblem Fighter emblem ini bisa meningkatin damage hero terisla kalian dengan jadi walaupun build terisla terkuat full defense tapi kita pakai emblem damage oke untuk talent-talent yang aku gunakan pertama itu thrill thrill ini bisa meningkatin physical attack hero terisla kalian jadi damagenya makin sakit lagi untuk talent yang kedua yaitu festival of blood biar nambahin kekuatan hero terisla kalian dan bisa meningkatin spell farmnya jadi ketika clear minion itu darahnya cepat pulih Oke ditambah lagi dengan talent berikutnya yaitu brave mid pemulihan darahnya jadi lebih kenceng lagi Oke untuk emblem dari terisla udah selesai langsung aja kita ke build terisla terkuatnya untuk yang pertama yaitu warrior boots item ini bisa meningkatin movement speed dan physical defense jadi pergerakan hero terisla kalian semakin cepat ketika berjalan ketika rotasi kemudian bisa nahan damage fisikal dari hero musuh seperti Balmon ini makanya aku pakai sepatu ini karena lain kita berhadapan dengan Balmon dan mayoritas kita melawan physical damage ada Balmon terus siapa itu Benedetta Leslie itu oke kita langsung aja menuju ke item terisla terkuat dan tersakit berikutnya yaitu dominant ice item ini bisa meningkatin mana physical defense dan movement speed juga sehingga kapasitas kelas mananya jadi lebih banyak kemudian bisa tahan terhadap physical damage hero musuh jadi damage fisikal yang dikeluarkan sama hero musuh itu enggak masuk semuanya ke hero terisla kalian dan bisa meningkatin juga pergerakan hero terisla kalian semakin cepat lagi lanjut kita menuju ke item berikutnya yaitu radian armor radian armor ini bisa meningkatin darah magic defense dan HP regen jadi kapasitas darahnya makin banyak kemudian bisa menahan damage hero musuh yang mayoritas magic damage disini ada Chang'e terus Johnson, Odette, Eudora dan masih banyak lagi hero musuh yang lainnya kemudian pemulihan darahnya jadi lebih cepat juga pemulihan darahnya ketika hero terisla kalian itu meninggalkan war bisa memulihkan darahnya kita lanjut untuk item berikutnya ini berhubung kita berhadapan dengan Leslie yang critical damage dan true damage nya sakit banget kita pakai Twilight Armor Twilight Armor ini bisa meningkatin kapasitas darahnya menjadi lebih banyak lagi dan bisa untuk menahan damage fisikal yang dikeluarkan sama hero musuh kalian terutama Twilight Armor ini bisa mengurangi damage hero musuh yang mempunyai serangan tunggal seperti Leslie ini kan Leslie ini serangan tunggal tapi damagenya sakit banget nah maka dari itu kita pakai Twilight ini biar damage hero Leslie itu enggak masuk semuanya oh my god true damage nya ke hero terisla kita guys buat temen-temen yang pengen top up Diamond Mobile Legends termurah dan aman terpercaya juga hanya di www.g2g.com slash riantogaming nanti linknya aku taruh di pin komentar oke lanjut kita menuju ke item berikutnya yaitu anti kucu iras anti kucu iras ini bisa nambahin darah physical defense dan HP regen lagi jadi pemulihan darahnya makin cepet kapasitas darahnya makin banyak sehingga makin kuat dan makin bertambah kuat lagi terhadap serangan physical hero musuh kalian jadi build item terisla kali ini full defense jadi ya cocok buat biro terisla kalian langsung waju bisa ulti duluan inisiasi duluan cocok lah pokoknya oke untuk item build terisla terakhir yaitu blade armor nah kebetulan lagi kita melawan Leslie yang pakai item critical cocok pakai item ini karena bisa mengurangi efek critical damage yang dikeluarkan sama hero Leslie jadi blade armor ini recommended ketika hero lawan kalian menggunakan hero Leslie ataupun hero yang menggunakan item critical seperti Clint Bruno dan masih banyak lagi hero critical yang lainnya untuk blade armor ini sendiri bisa ningkatin physical defense jadi kuat terhadap serangan hero musuh yang mayoritas menggunakan physical damage yaudah guys itu saja yang bisa aku share kali ini jangan lupa untuk like share komen dan subscribe semoga kalian sehat selalu ya sampai jumpa dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati